Oh sebelum sampai kita masuk di ini potong di pemedia tanam mungkin kita kasih contoh satu kali selanjutnya nanti kakak pelan-pelan kau kali pemedia tanam nih kita potong bentuk dadah jadi dipunyukur ini kurang lebih dua senti setengah jadi kita feeling saja nanti kakak misalnya sudah begini kita bagi lagi ini Biasa kerukul ini bisa dapat bagi tiga lagi nanti untuk dipenyepan dan untuk bagi juga ini caranya ya untuk pembibitan jangan sampai putus untuk kalau putus tidak apa-apa juga tapi lebih bagus tidak usah putus supaya enak kalau mau tanam nanti habis itu ini dibagi lagi nanti sampai ukurannya sama ya dikurang lebih begini ini kan sudah dapat satu slip to kakak jadi sebelum kita tanam ini kasih basah dulu biasa pompa sandi jari makanya kita meluangin nanti kalau sebiasa sandi usah pakai yang pompa-pompa lagi basahin ianya iya yang penting dibasahin secara sampai betul-betul betul-betul basah kalau di sebahasa begini tidak usah kasih tiga nangan lagi toh yang penting dibasah ya setelah itu tinggal kasih lubang bagian atasnya lubang juga jangan dalam pokoknya pas-pas untuk tanaman saudara untuk bening pokoknya nanti kalau misalnya kakak bingung dimana bisa kontak-kontak saja nah ini kan contoh yang sudah dilubangi katakan habis yang penting untuk bening pembibitan nah ini bibit ini kakak kalau sebuka tuh dirawan dia cepat ini toh kalau kena angin dia bibit cepat berusaha nanti makanya setiap kali buka langsung usahakan tutup jadi untuk bibit sawi itu sebelum kita semai kita lakukan seleksi benih yang baik toh misalnya nanti kakak tanam selesaikan dengan jumlah lubang tanam supaya jangan kebanyakan nanti biasanya seleksi benih lihat mana yang tenggelam itu benih yang baik jadi kita ya itu kita buat seleksi hanya khusus untuk benih sawi kangkung kalau selaras sonde usah selarakan kecil sekali ini buat ini untuk seleksi benih bibit untuk ini bibit sawi pak choy saya percoy jadi misalnya sebuka begini nih kakak langsung cepat tutup dia paling aman tuh simpan di kulkas di pintu kulkas nanti gabung di plastik satu plastik semua-sema benih ya semua benih paling aman di pintu kulkas jepit jepit yang juga hai 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 kita nanti digolong lagi sekarang kita sudah dapat bibit yang baik yang jelek buang bukan di asfal jadi yang terapung itu yang dibuang kalau lebih begini kan kita sudah perlu tanam satu-satu ini misalnya dua nanti kasih satu-satu satu-satu kalau kangkung nanti yang tanam banyak kalau kangkung ya kangkung sesuaikan dengan misalnya netpod kan kecil jadi itu paling hanya dapat kalau kangkung biasa itu biasa kita tabak dulu kan banyak buang dulu nanti hidup semua tinggal kita ambil ambil mungkin 55 atau 77 benih yang panjang itu kasih masuk di netpod untuk pakcoy dengan sawi manis dia punya semai begini satu-satu sama selada juga satu-satu hanya kangkung sah ya hanya kangkung sah kangkung yang nanti dia kasih kecil sedikit supaya kita hemat-hemat kalau yang ini apa namanya pakcoy maksudnya busa ini di media tanam ini diganti apa enggak nanti nanti diganti ini kan habis pakai bahan habis pakai ini jadi ini nanti setelah panen itu langsung dibuang dibeli lagi sekali pakai kayaknya beli online tapi ini ada juga di sini pokoknya sekali panen itu berarti yang bekas yang lama tidak ada yang dipakai lagi kecuali misalnya semai ada bibit yang tidak hidup itu bisa cuci pakai lagi terima kasih yang ini kan saya nanti bikin kes kecil supaya dia dapat enam ini kan hanya lima kes kecil sedikit dikasih bahasa iya kasih bahasa kasih bahasa semua yang belum selamat menikmati kalau pakai spoon spoon biasa dia mesti tetap ada genangan begini terima kasih bahasa kasih lubang lagi Hai kasih lubang kering ya Hai perkuatan Hai nah kecil-kecil saja Hai jarum potong memang dia ya Kak langsung disini langsung besar karena ada yang ukuran 32 ada yang hanya selalu masih awan biasa begitu kasih sentuh ini misalnya sandal yang ketikasih bahasa begini iya selamat menikmati selamat menikmati Hai kebun yang didepan itu jatuh belasan masalah kayu dong kita semai Pak Cui 40 Pak Cui kayaknya empat empat itu nanti Oh ya bibitnya sama begini kalau pakai lirik begini enaknya selada selada kan belinya kecil kagak kasih bahasa dipunyai Ujung surat kasih bahasa saat tinggal hai hai Sudah pasti tinggal di buat di air jangan sampai ada air yang tergenang kalau ada yang tergenang nanti peluang dia busuk kalau terlalu apa terlalu banyak air terkenal yang penting intinya bahasa itu dia sama kan dikasih lubang gitu misalnya juga dikasih lubang sama kayak tadi kenapa kenapa berarti hari ini semai doang iya harus bisa semai karena dia setelah itu kan nanti disimpan di ruang gelap harus apa ditutupi dengan plastik hitam di luar nanti setelah ini kan 2 mahitungannya 2 malam 1 hari dikasih keluar 1 harinya 2 malam iya 2 malam 1 hari dikasih keluar kalau itu kan bunyi nanti taruh disini tapi usah gitu kalau hari nari Sabtu hari Senin sudah bisa kasih keluar untuk iya bisa untuk kasih kena di sinar matahari jemur gitu iya tapi jangan terlalu apa iya takutnya dia terlalu panas nanti dia tidak basah dia peluang layu iya angin-angin matahari nah setelah itu sama setelah dikasih lompokan ini disinta dia bicara ambil begini oh ini gak di airin tidak ambil ini oh masuk dia sama kayak prinsipnya kayak yang itu 111 juga iya dikasih lompok dulu nanti baru ambil benih yang ada disini diisi berarti seladanya isi semua ini selada 30-60-60-50 awal boleh-boleh ini selada ini kalau benih selada memang dia lebih halus dari benih yang lain dia kayak biji widget ini tidak terlalu dalam yang penting dia agak terkubur saya dalam supaya dia lembab kalau terlalu dalam takutnya setelah dia mulai pecah dia mau keluar dia lama kerenam di dalam apa bisa busuk oh begitu iya semangat pecah iya dan ini juga betul-betul lembab saya juga oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti yang dari pos pengerja itu ada semua ada apa iya oh nanti kirimnya nanti kita bagi oke ini 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 benih selada ini hanya bikin tiga tiga satu ini sudah satu tiga papan iya tiga papan saya saya sekalian jumlah lubang tanam ini sudah belum baru yang mana yang sudah belum tadi lubang-lubang ditambah bibit lagi supaya selesaikan lubang tanam takutnya semakin kebanyakan nanti yang lain dibuang berarti yang separuhnya nanti kangkung kangkung kan belum belum ada spon nanti kita kasih contoh pakai ini kita bikin tipis-tipis begini tapi banyak selamat menikmati terima kasih 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 memang hematnya hidroponik ini karena ditanam benihnya kan satu persatu jadi bisa menghemat benih dibandingkan dengan tanam konfesional tanam konfesional kan dia dihambur semua ke lahan terus setelah dia bertumbuh kan baru dicabut dipindahkan ke bedeng nah otomatis benih yang sisa tuh kan kalau tidak terpakai kan kebuah tapi kalau selada kan sistem hidroponik kita sudah bisa hitung jumlah lubang tanam berapa kita tanam benihnya berapa terus bisa atur dengan sistem rotasi tanam itu kelebihan dari hidroponik yang pertama dia tidak pakai pesticida sama sekali hampir dikatakan pesticida tuh tidak ada di hidroponik dia punya abemis makanya kadang disebut dengan sayur sehat karena jarang menyentuh pesticida kimia jadi ini bisa bar begini begitu sah kasih full nantikan mau pindah ke neto tinggal kakak pegang untuk ambil lima atau sepuluh nanti bagi bas sedap apokasi banyak bagi bas apa kasih banyak pas pindahin ini kesini nanti betul datang hanya kita tetap kontak di WA sangat nanti kakak ambil nomor lebih enak kan cepat tanam juga gampang iya iya jadi ini yang habis pakai paling bibit sama media tanam dia punya apa abemis itu yang nanti setiap bulan kalau habis bisa beli lagi nanti banyak sampai jari biasa oh bibit bayang juga yang kejajan iya kan ada pasokasi begini saya ingin diselasi juga nanti setiap kali habis sama itu nanti langsung kita akan simpan di tempat gelap jadi biasanya itu kami untuk lebih cepatnya itu pakai plastik begini kita ini bisa langsung masuk empat tiga-tiga di dalam ini kayaknya dia begini nanti simpan di dalam lagi di bawah kolong atau apa di posisi begini nanti sama yang ini tinggal bungkus lagi bungkus ini tutup sederhana begini saja santai papa penting dia gelap nanti bisa kalau ini nanti ini kan jam jam 2 besok jam jam 12 jam 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 besok besok siang buka ini satu-satu kasih lembab tuh kasih lembab pagi ini simpan di panas ini simpan di panas selamat nanti lihat misalnya jam-jam lima begitu kakak lihat lagi masih lembab ke sonde kalau misalnya sonde kasih lembab lagi jaga dipenye kelembapan selama satu minggu selama satu minggu tiga-tiga tetap dipanas tetap dipanas tapi jaga kelembapan hanya yang ini kan tahan dia penyirapan tinggi jadi dia punya kelembapan bisa lama tahan lama berarti ini cuma satu hari di dalam di bungkus hanya untuk kasih cepat pecah dia begitu nanti kontak kontak biasa kita kontak kasih ingat kalau lupa takut lupa tinggal kakak ini panik dia begitu jangan jam 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 12 lebih bagus supaya lebih banyak dapat matahari sampai sore kalau kita buka jam 2 ke atas kan hanya dapat 3 jam jam 5 suhi langgan pokoknya panas full panas full sampai panen nanti hasil lebih bagus paling jemur sampai kontrol tapi paling 3 kakak kan disini selalu setiap 3 4 jam bisa lihat habis kasih basah kelembapan yang kangkung kan tadi pakai media yang tebal itu yang otomatis selalu di cek itu yang kakak selalu kasih lembab misalnya dia sudah 2 hari 3 kemudian aman sudah itu selebih ini lagi bisa kasih genangan sedikit di bagian bawah tidak apa penting sedikit supaya kakak sandai capek bolak balik untuk kasih kelembapan begitu selama satu minggu habis biasakan tanam itu catat tanggal tanam nanti kakak catat di hp bikin catatan semai begitu misalnya semai 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 benih kangkung sawi sama selada catatan kalau sebiasa tanam nanti lama lama betul sampai catatan pokoknya tanam ini minggu minggu depan tanggal sekian tinggal ini karena usia panen antara kangkung sama selada beda kangkung lebih cepat setelah itu sawi baru selada paling terakhir jadi beda sawi itu akan keluar paling terakhir tapi kalau panen kangkung isi kangkung lagi kalau kakak mau isi kangkung lagi nanti satu minggu kemudian saya lagi untuk kangkung entah mau ganti dengan sawi atau apa atau mau tetap itu terus berputar sehingga instalasi tidak kosong jadi ini selalu ada yang itu misalnya itu sejalan yang ini selalu siap stop untuk selada dan sawi itu dua minggu sebelum panen bisa semai sudah paling main begitu nanti selama satu minggu itu kita kontak kontak setiap pagi kalau bisa foto dia punya perkembangan atau jadi kegiatan hari ini kita hanya selesai di pembitan dan akan dilanjutkan pada minggu depan yaitu masuk pada pindah tanam sekian